Apakah teman-teman mengalami bug seperti ini? Function Upgrade Not Open di Red Note. Notifikasi ini muncul ketika kita main-tap beberapa fitur atau menu di aplikasi ini. Untuk di aplikasi saya ini, ketika saya tap Creator Center, Order, dan juga menu keranjang, itu tidak bisa saya buka. Function Upgrade Not Open ini seringkali juga muncul ketika kita mau menandai teman atau mau menggunakan tagar di postingan atau beberapa masalah yang lain, seperti tidak bisa ganti nama serta foto profil. Nah di video ini, saya akan membagikan bagaimana cara mengatasi semua itu dengan mudah. Silahkan ikuti video ini sampai akhir, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya jika video ini bermanfaat. Di sini, saya mau sampaikan bahwa ketika kita mendapati bug, Function Upgrade Not Open di Red Note, itu karena versi aplikasi yang tidak diperbaharui. Di sini saya mau tunjukkan, versi aplikasi yang saya gunakan, atau versi aplikasi yang mengalami bug adalah seperti ini. Ini adalah aplikasi yang saya install dari Play Store. Nah jika teman-teman menggunakan juga aplikasi Red Note dari Play Store, kemungkinan teman-teman akan mengalami masalah seperti ini. Di sini saya akan coba uninstall aplikasi ini terlebih dahulu. Setelah terhapus, kita buka browser di HP kita. Lalu teman-teman, akses situs ini, oia.siaohongshu.com-oia, tap Enter. Kita akan mengunduh aplikasi Red Note langsung melalui situs resminya. Nanti akan muncul peringatan seperti berikut ini. Ini adalah fitur peringatan dari Android ketika kita install APK di luar dari Play Store. Setelah terdown, kita bisa langsung install APK-nya. Setelah terinstall, di sini kita bisa lihat versi yang saat ini, tap dan tahan, pilih Info. Kita scroll ke bawah, nah versi yang saat ini itu adalah seperti berikut. Di sini kita bisa lihat perbedaan versi dari sebelumnya. Ada perbedaan versi dari situs resmi dengan versi yang ada di Google Play Store. Sepertinya, APK yang ada di Play Store itu belum diperbaharui. Di sini kita bisa atur ulang. Lalu login menggunakan akun yang sudah kita miliki. Setelah selesai, kita bisa langsung ubah pengaturan bahasa. Pilih English. Nah, setelah selesai, pada versi ini, kita bisa menerjemahkan tulisan Cina menjadi bahasa Inggris. Deskripsi video yang masih menggunakan bahasa Cina, itu bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Selain itu, bag yang muncul dengan tulisan Function Upgrade Not Open, itu sudah tidak ada lagi. Aplikasi yang kita install dari Play Store itu, ketika kita tap Creator Center, itu tidak bisa dibuka. Begitupun ketika kita tap, Order dan Keranjang, itu muncul juga tulisan Function Upgrade Not Open. Dengan cara ini, kita bisa menggunakan Red Note untuk berbelanja, seperti layaknya ketika kita belanja menggunakan aplikasi TikTok. Jadi seperti itu, cara mengatasi bug atau menerjemahkan bahasa di aplikasi Red Note.